Yang saya hormati Rekatkan Media Pada sore hari ini kami dari Morej Karawang Siating Sanggabuana Akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan Sindikat Jaringan Perendaran Obat Keras tertentu Jaringan Aceh Yang beberapa hari lalu kami ungkap Berawal dari pada hari Sabtu tanggal 25 Maret Sekitar pukul 2 pagi Tim Susanggabuana mendapatkan informasi Terkait adanya pelaku yang dicurugai sebagai pengedar obat-obatan terlarang Di daerah Tanjung Kura, Karawang Dan betul ketika dilakukan penyelidikan Dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Sus Didapati Rupanya sebuah rumah Yang dijadikan sebagai udang penimbunan Obat keras tertentu Itu letaknya di sebuah perumahan di daerah Tanjung Kura, Karawang Barat Dan setelah dilakukan pembedahan Didapati sejumlah hampir 160.000 obat keras tertentu Yang terbagi menjadi tiga jenis Yaitu pilheksimer 96.000 butir Kemudian tramadol 52.400 butir Dengan triheksi Venidil Dengan jumlah 5.000 butir Dari situ kami mengamankan satu tersangka Dengan inisial SM Yang merupakan pengedar di daerah Karawang Umur 27 tahun Dan disini pengakuan dari yang bersambutan adalah merupakan seorang pelajar Dari situ kemudian kami berupaya untuk mengembangkan kasus ini Dan akhirnya kami mampu mengidentifikasi satu orang lagi Bandar dari perdaraan obat-obatan ini Yaitu atasannya dari SI ini Yaitu saudara MN Yang kami tangkap di sebuah rumah di daerah Sikarang Timur Kabupaten Bekasi Dari rumah itu pun kami berhasil mengamankan sejumlah obat-obatan keras tertentu Yaitu ada 33 butir Heksimer Dan sejumlah obat keras lainnya Ada pun Dari hasil pengakuan dua tersang yang kami amankan Bahwa sindikat ini sudah beroperasi Selama 6 bulan lamanya Di daerah Kabupaten Bekasi Dan Kabupaten Karawang Dan sampai dengan saat ini kami juga berhasil mengamankan sejumlah bukti-bukti pendukung Terkait identitas-identitas jaringan lainnya Dan kami sudah mengantongi sejumlah nama Yang disitu merupakan sales atau penjual dari obat-obatan keras tertentu Di daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang Dan perlu diketahui Dekatkan semuanya Bahwa kedua orang tersangka ini Itu Menjual dengan berbagai variasi Harga Dari obat tersebut Dan memiliki beberapa tempat yang dijadikan sebagai kedok penjualannya Terutamanya adalah lokasi tempat warung-warung kelontong Dan kami sudah mengidentifikasi ada sejumlah warung kelontong yang ada di Kabupaten Karawang Ya tentunya nanti akan kami tindak lanjuti Dari hasil penyelidikan ini Tentunya kami akan menerapkan sejumlah pasal Yaitu yang pertama adalah pasal 196-197 Undang-undang tentang kesehatan Terkait masalah obat-obatan keras tertentu dengan Ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara Dan terkhusus juga untuk Ada pasal 55-nya Yaitu keturut sertaannya untuk Pelaku organisial SI Selain itu kami juga mengita sejumlah barang bukti lainnya Yaitu sejumlah handphone Dan juga termasuk ada satu kendaraan bermotor redampat Yang digunakan untuk Yang digunakan untuk Mendistribusikan obat-obatan ini Selesai itu? Ada pertanyaan? Dan ini OKT ini Ada indikasi buat persiapan di edarkan malam kelebaran juga? Nah, hasil dari penyidikan kami Bahwa ini sudah berlangsung 6 bulan Dan tidak menurut kemungkinan pun Juga akan dijadikan sebagai ajang untuk Mendistribusikan pada saat bulan setiap Ramadan ini Dan izin kalau OKT ini OKT ini merupakan produk BPOM Atau memang produk mereka produksi sendiri? Nah ini yang perlu kami akan dalami Yang jelas Saat ini kami masih terus mengembangkan Sampai mungkin juga Ke lokasi asalnya sana Di daerah Aceh Ya kita Sampai dengan saat ini Yang jelas ada sudah Ada satu produk Heximir Yang sebenarnya sudah tidak ada izin nedarnya Tapi juga masih ada di sini Kalau lupiahnya berapa dan ini? Totalnya ini bisa mencapai 300 juta rupiah Apa masih ada gembong lain Selain dari ini Untuk dikembangkan di Ya kami sudah mengantongi Sejumlah identitas, nama Yang merupakan sindikat lain Dan juga kepanjangan dari sindikat Yang sudah kami tangkap saat ini Ini sudah Ini sudah Ini sudah Tidak, sudah 27 tahun Mahasiswa Ini sudah berapa kali ngirim? Pengakuannya baru sekali ngirim Tetapi kami tentunya Tidak akan berhenti dari situ saja Kami akan kembangkan Terus dari penjadikan kas Siap Oke? Cukup Bundur, bundur, bundur Bundur, bundur Bundur Bundur, bundur Jum, jum Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih.